Jadi gini guys, oke ini spesial ya, episode spesial, perjalanan spiritual Nyai, eh kan Asik, nyai Jujur aku tidak pernah mencari dan tidak pernah mempelajari Tidak pernah mengasah itu semuanya karena aku takut gitu kan Dan seiring berjalannya, waktu seiring bertambahnya usia tuh semakin peka dan semakin banyak kejadian Situ aku main kan, main di pantai Pandawa Terus di kalari, betul Terus aku di tengah laut, aku video, halo, aku lagi di tengah laut Itu gak ada suara angin, adanya suara gemelan Di tengah? Iya, ada video disini Bisa ditampilkan nanti? Darah Bang Ada yang takutan nih Takut naik Lebih peka lagi kerasa, ketika ada teman aku yang meninggal kecelakaan Atau mungkin tidak wajar, mohon maaf Sampai tiga hari aku gak bisa tidurnya nyak Pasti kalau aku lanjutin tidur, aku akan dikasih lihat kejadian sebelum dia meninggal Dan aku gak mau melihat itu Insomni aku tuh parah ya Maksudnya sampai bener-bener pernah, beberapa Belum lama ini, gangguan itu Sampai masuk subuh baru aku bisa tidur Sampai aku harus nyalain merotal ayat kursi atau ayat rupiah Terus aku sering banget juga Membuktikan kejadian yang aku alami di mimpi di dunia nyata Kelebihan diturunkan ke aku cucunya Dan aku percaya dengan titisan reinkarnasi Katanya titisan reinkarnasi adalah Dari buyut geluhur kita itu sudah menetiskan ke satu cucunya Betul Jadi yang dipilih tidak akan bisa memilih Kembali lagi di Tawakmi Di sini kita sudah episode yang kesekian kalinya Dan malam hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah pernah datang ke sini ya Yang pernah cerita katanya di pohon-pohon bambu Kalau nggak salah dipanggil namanya Ada Mas Siddiq, halo Halo Mbak Apa kabar Pak Camat Eh Pak Camat, amin Sibuk banget sekarang ya di kecamatan ya Menyembuhkan diri sih lebih tepatnya Terus apa kabar dengan skripsinya Alhamdulillah terakhir bimbingan itu di bulan Januari ya Bu Sekarang? Belum, selama Februari Kebetulan kemarin kan tabrak pemilu rame ya Terus gue juga jadi abdinegara itu kan Videonya viral kemana-mana gitu kan Jadi nih sampai sekarang udah tanggal berapa? Enam Maret Empat, empat Empat Maret masih terbengkalai di Meja Ada apa yang berselesaikan? Amin, semoga sesepatnya tahun ini harus selesai Baru, ya Nanti kalau kerja kan enak, nggak mikir-makir Betul, lebih tenang Ketika kerja nggak mikirnya Aduh, hasilnya belum dikerjain revisi gitu Betul, punya duit tinggal buat malangin di tabung Nggak mikir UKT ya Bu Betul Aja ngomong tau Yes, sedang diusahkan Bagaimana kemarin? Katanya sempat dapet mimpi lagi nih Tapi di malam hari ini Aku nggak mau cerita Tapi sekarang aku pengen balik cerita nih Mbak Eka Arisma Barangkali selama menjalani podcast Misteri Berbagai, udah banyak banget episode Terus Barangkali sedang podcast gini ada kejadian-kejadian aneh Atau misalkan Mbak Arisma sendiri punya pengalaman misteri yang Mungkin harus teman-teman lihat dan teman-teman simak semuanya Bisa diceritakan gitu Mbak Oh gitu, jadi ini kebalik akan di video Kebalik, khusus malam hari ini Iya Ini baca perjadian ini gimana ya Oke Kalau kejadian aneh kan aku mulai masuk ke horror Karena banyak peminatnya loh Terus beberapa referensi podcast itu Aku ada RJL 5, Lentera Malam Oh iya Malam Keramat Apalagi ya Lentera apa? Udah-udah Lonceng Misteri Gitu-gitu lah pokoknya kan Aku tuh suka nontonin podcast-podcast mereka Untuk referensi Terus pembahasannya gimana Kok bisa jalan cari narasumber yang ceritanya tuh nggak habis-habis Ternyata susah juga sih Dan ternyata horror tuh naik banget kan Iya, kalau misalnya cerita motivasi Itu kan paling yang dijeritakan awalnya susah ini Terus sukses gitu kan Iya, 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 ngerti Ngerti, iya lah Kebanyakan tapi kalau narasumber di Talk Me ini Memang mereka tuh real Jadi kita nggak ada gimmick-gimmickan Karena kita pernah tuh waktu episode pesugihan Jujur ini ya Kita tuh mau gimmick Begitu ada tim Eh nanti kamu lempar pralon ya gitu Tapi sebelum dilempar itu sudah ada bener-bener Sudah ada yang lempar duluan Berarti barangkali Yang nggak kelihatan itu Wah ini mau jahil Daripada aku jadi kambing hitam Mending jadi kambing sekalian Boleh, boleh, boleh Terus pernah waktu syuting di studio ini Pernah waktu itu sama Anjun yang Purbalingga itu Sempat mati lampu beberapa kali Terus kita udah Cerita dari awal sampai closing Udah setengah jaman tuh Itu nggak kesef di memori Terus cerita ulang Dan harus diulangi lagi Kan pasti udah beda dan healnya nggak dapet Dan aku kejadian nge-record ulang itu dua kali Sama narasumber yang berbeda Anjir baru cerita record ulang Aku malah merinding Boong nih Bener kan ini? Ini bukan gimmick ya Pas Sama Mbak Risma bilang Record ulang sampai dua kali Langsung kesini Terus pernah juga ada narasumber yang cerita Lagi syuting ini kan Bawah itu kan tangga kan Jadi pandangan narasumber mungkin juga bisa kesana Oh iya betul Dari sini apalagi Kalau misalkan Aku yang lihat di sudut pandang Ina Risma kan Yang jadi narasumber Pasti di sebelah sini kan Kayak gini Emang kalau dilihat dari sini tuh Dilihatnya ke tangga Ada narasumber yang sangat frontal kesini Eh ada hantu ini disini Ada ini ada ini Aduh aku males banget sih Aku nggak apa-apa Karena hidup kita kan bergambingan dengan mereka Betul Jadi kalau mereka mau ada disini Gak masalah Yang penting jangan pernah menampakkan diri Gitu Namanya nggak apa-apa Tapi sampai sekarang Pernah nggak sampai dilihatin nih Sosok ini gitu Aduh kasih tau nggak nih Itu terserah Mbak Risma ya Kalau mau dikasih tau boleh Gak juga nggak apa-apa sih Jadi sebenarnya mungkin beberapa teman-teman aku Yang di Instagram atau lebih intensnya di WhatsApp ya Banyak sekali yang sudah sedikit mengetahui Bahwa aku mungkin Apa sih namanya Spiritual juga ya Maksudnya sempat terjun gitu kan Bukan sempat terjun Memang terjun Memang terjun ya Dari beberapa kegiatan kebudayaan Juga banyak yang menyimpulkan Bahwa kok Kalau lagi ini beda Lagi ini beda itu Kamu bukan Itu kesurupan nggak Gitu Banyak setelah yang seperti itu Nanti aku ceritakan yang itu Iya Jadi gimana nih Jadi mau Ceritain dulu ya Risma tadi Nanti aku sambung Tadi awal apa gimana nih Boleh Jadi gini guys Oke ini spesial ya Epidemi spesial Perjalanan spiritual Nyai Ekar Asik Udah ada perjalanan yang sekarang Iya Jadi gini Aku dari kecil itu Dari Kecil itu punya teman Teman yang nggak kelihatan Namanya Aku panggil itu PO Tapi aku nggak tau dia cowok atau cewek Dulu kan ini bukan rumahku Dulu ini tuh kebun Pohonangka Pohon Pisang Aku di rumah buyut depan Terus dulu kalau aku Umur 3 tahun Anak kecil Kalau marah Nangis itu Selalu ngangkat kursi sudut Itu kan nggak wajar Jadi bawah tuh kayak Kok anakku kayak gini ya Serem banget Terus pernah jatuh Bayi jatuh dari kasut Bukannya nangis Malah mainan sama boneka Ketawa-ketawa gitu Terus akhirnya sempat ditutup Sama Pak Kaim Atau kayak orang-orang Oh iya Sempat ditutup Cuman kan Katanya Kalau yang namanya keturunan Jujur aku tidak pernah mencari Dan tidak pernah mempelajari Tidak pernah Mengasah itu semuanya Karena aku takut gitu kan Dan seiring berjalannya Waktu seiring bertambahnya usia Semakin peka dan semakin banyak kejadian Jadi kalau udah ditutup Tetap aja Tetap bocor Tapi emang kalau misalkan Apa ya Kayak diberikan khusus kayak gitu Kalau misalkan turun temurun itu Yang pernah aku denger gitu ya Pasti Misalkan Umur lima tahun gitu Kita tutup Biar nggak bisa lihatnya gitu Tapi nanti ketika umur Udah di delapan tahun Atau sepuluh tahun Pasti bisa peka Dan bisa kebuka kembali gitu Banyak ya Banyak juga yang cerita seperti itu Banyak juga yang cerita kayak gitu Termasuk di pengalaman Di tetangga Saya juga ada yang kayak gitu Misalkan Anak masih kecil gitu Ditutup Ketika udah SD itu Udah balik Terus udah bisa lihat Udah bisa lihat Kayak waktu kecil lagi gitu Apa yang saya nggak bisa lihat Anak kecil ini bisa lihat gitu Terus aku kerasa banget tuh Mulai terbuka lagi tuh Pada saat aku SMP SMP kan kita banyak Acara Pamuka Wajib ya Iya betul Nginap-nginap gitu Aku tuh sempet Acara Apa lupa deh pokoknya Baksos atau apa Tiga hari itu Di Gua Maria Halibat Gua Betul Yang tempatnya Pencipta lagu bolonku Kalau nggak salah Oh disana Iya yang ada Kandang babi dan lain-lain Oh baru tau aku malah Katanya Aku juga nggak tau Nah itu kan lagi camping kan Pramuka kan Sempet tuh Di Malang Api Umbun Itu kan kayak Kebun-kebun gitu kan Terus aku lihat ada Pongan pisang tuh Berbentuk Bunda Maria Bunda Maria yang di Kristen Yang di agama non-East Yang pake Topi suster-suster gitu Oh yang Aku sempet ke temen Eh kamu lihat Gadi itu apa Itu pun pisang Tapi itu berbentuk Membentuk visual Bunda Maria itu Terus itu sempet Aku kayak Ah udahlah Itu pertama kali lihat Nah dari situ tuh Kayak lebih poka lagi Lebih pokanya bukan kelihat Tapi kerasa Jadi siap datang ke tempat Yang mungkin Kurang baik Atau negatif Pasti Ada terasa Sampai mual busung gitu Tapi kan aku selalu berpikir positif Ini fisik atau bukan Karena kan kita jangan selalu berpikir ke hal yang spiritual Barangkali Positif dulu Suran Suran Terus misal Oksigennya lagi kurang Itu Kecapean Betul Apalagi kecapean Mesti ngantuk gitu kan Apalagi Di semua itu kan Yang padat banget Kurang tidur gitu kan Barangkali Gara-gara seperti itu juga Iya betul Terus pernah juga tuh Puncaknya pada saat Aku SMA Itu lagi bikin video klip Di Gedung Biru Bekasi Atau Jakarta Daerah mana Lupa deh Ini ada di video ini ya Teman-teman bisa lihat ini Yang lagu di matamu Itu kan syuting Syuting disitu Aku belum searching Itu lokasi apa gitu kan Terus searching Nah pas lagi di Sebuah ruangan tuh Setiap tag video tuh Selalu itu yang aku rasa Pusing mual Sampai bener-bener Gak bisa berdiri Di tempat itu Ya bukan gak bisa berdiri Fek Fek kamu mau mutak tuh Kaya harus Gak bisa tegak gitu lah Terus Coba berarti dulu Lagi kaya gitu lagi Aku pikir Suran Aku coba dong Beli makan Masih Terus disitu Kayak gamut Terus pulang dari situ Pindah lokasi Udah fresh lagi Dan auranya beda Mungkin nanti teman-teman yang tau Bisa dibedain ya Video di gedung Sama di Di tempat lain Berarti jadinya lagu itu dua tempat Tiga tempat Tiga tempat pada saat itu Dan Ternyata Setelah itu Kaki betis kanan tuh Berat banget Terus aku langsung mulai ke Purwokorto Dan itu masih kebawa Sampai Purwokorto Berat banget Sampai disini Sampai disini masih kebawa Dan aku gak ngerti Sebagaimana Aku cuman kayak Mandi pake air garam Terus sholat Doakan makhluknya ada disana Betul Didoakan tiga hari Ya udah Biasa lagi Itu sih puncaknya Yang bener-bener aku kerasa Ternyata aku memang sepakat ini Terus seiring berjalannya waktu Bukan hanya tempat Tapi ke orang juga Aku main sama kamu Kamu negatif Atau kamu punya niat buruk aku Aku langsung merasa Ini Kira-kira saat ini apa ini Mua banget aku Gak bercanda Aman lah Aman Kalau aku berteman Sama teman-teman yang agak lama Ya itu aman Lancar terus BDW Buat teman-teman yang Lagi liat videonya Kita baru ketemu berapa kali ya Iya betul Waktu pas podcast Podcast tuh kita kenal Dari podcast ya Betul Pertama kali kita ngobrol juga Iya betul banget Tapi udah kayak bestoy banget Jadi itulah Itu ya Kalau jadi rasa-rasa Banyak banget sih Aku sampe Hampir lupa ya Terus waktu itu Pernah juga di Bali nih Di Bali aku waktu 2018 itu Setahun 4 kali ke Bali Yang pertama Lupa deh Ngejuri Study tour Terus lomba badan suara Terus ngejuri lagi Saya potong Buat yang belum tau Jadi juri apa disana gitu Waktu itu jadi juri model Karena waktu itu kan aku juara nasional Iya Nah terus abis itu Aku sebagai alumni Menjadi juri sama nyanyi Terus lanjut Waktu itu aku main kan Main di pantai Pandawa Terus ditawarin sama Nelayannya Bang mau naik kano enggak Kano nya tuh kayak kapal yang Biasa itu Terus di tengah-tengah Nanti ada pulau Nanti bisa turun foto Mana pak gak keliatan Nanti kalau lagi surut Keliatan kok gitu Terus kita ke pantai Pandawa Aku kan biasa nge-video kan Aku sama muridku tuh Namanya Zahra Aku nge-video di pinggir pantai Itu suara angin kan Otomatis di pantai Ya Berarti khusus gitu kan Kalau rekaman di pinggir pantai Pasti Terus aku Di tengah laut Aku video Halo Aku lagi di tengah laut Itu gak ada suara angin Adanya suara gemelan Di tengah Ada video disini Bisa ditampilkan nanti Boleh Zahra Bang Ada yang ketakutan nih Aku takut naik Iya Hai Lagi ada di Pantai Pandawa Mau kemana Itu jelas Itu kedengeran banget Itu kayak Bukan di laut Itu gak ada suara angin sama sekali Tapi suara gemelan Dan aku sadar itu Seminggu setelah aku pulang dari balik Itu sadarnya Apakah lagi Lihat video Lihat video Kok beda ya videonya Kok suara gemelan ya Itu bukan memang des Itu beneran des Kalau aku ngedit video Otomatis aku ngomong Suara angin kan tetep ada Iya betul Gak mungkin Senoisenya tuh Hilang semulus itu gitu Kata Terdengar dengan sangat-sangat Jelas sekali Jelas sekali Kata beberapa orang sih Itu disambut sama leluhur di Bali Gak ada apa-apa kan Alhamdulillah sih Gak ada kejadian apa-apa Aman Tapi malamnya Kita tuh kayak Sempet salah hotel Karena Yang pesen dari Traveloka Itu kayak terlalu klasik Banyak bule Kan bule sukanya seperti itu Kayak masih kayu-kayu Cermin pun yang masih gede banget Tau gak yang jaman dulu Terus itu Aku sama mbah juga Karena waktu malam itu Tuh gak bisa tidur Karena di balkon itu Kayak ada Ada sosok yang mungkin Geletak-geletak-geletak-geletak Terus mbah kan Baca-baca Makin keras-makin keras Malamnya kita sudah diganggu semuanya Di balkon Pemandangannya adalah Pohon pisang semuanya Anda tahu Pohon pisang tempat persinggahan siapa? Iya Si Mr. P Katanya Mr. Pocong ya teman-teman Katanya seperti itu Katanya banyak Banyak orang-orang Yang Apa namanya Yang cerita Katanya itu Pohon pisang itu Sebagai tempat Apa namanya Bersembunyi kah Atau misalnya Tinggal di situ Dari Mr. Pocong itu Tapi aku Ya Karena aku Semoga saja gak pernah lihat Jangan lah ya Jangan sampai kan itu serem banget sih Katanya iya Begitu serem banget Kebanyakan orang-orang yang bisa lihat Katanya itu Takut ya Ya Menghindari sekali Sampai ditambahkan Si Mr. ini gitu Tenang aja bu Aku bisa nyapu Oke siap Aku gak expect bakal ke situ Aku sebenarnya hanya ingin menyamarkan Iya ya Ujungnya Kesitu guys Terus Tadi sampai di Bali Pemandangan pohon pisang Terus Itu kejadian di Bali ya Terus abis itu Ini boneka aku Si Charlie Betul Bentar sebelum kamu cerita Pertama kali aku sini pun Juga melihat Si boneka ini Beda Beda gitu Ada ceritanya di video ini Sudah pernah diceritakan Sejarah Charlie Nanti bisa ditonton ulang Boleh Nanti tonton videonya Jadi tuh Si Charlie Cuma dikasih doang Terus makin kesini tuh Ada beberapa keanehan Karena aku kan suka Make up-in dia kan Pernah rame-rame nya Annabelle Itu aku Kayak dijahit-jahit gitu loh Terus pernah suatu malam Aku direp-repi Di situ aku lihat Charlie Kepalanya tuh muter loh Ya jadi Charlie tuh Direp-repannya aku tuh Dia kepalanya muter 360 derajat 180 Iya 360 Nanti kesini lagi Mau apakah Oke Terus dia tuh Serem banget Terus dia tuh Senyumnya tuh Lebar banget Nah dari situ aku takut banget Terus aku sembunyiin dia Aku bisa bayangin Tapi dia berbentuknya Masih wujud boneka Tapi bukan manusia Tetap bentuk seperti ini Maksudnya masih sosok boneka Berarti kayak gini Iya senyum Aku bisa bayangin Itu serem banget Nah dari kejadian itu Aku simpen dia di lemari Beberapa bulan Bahkan sempet lama Terus ada beberapa kejadian Yang mengharuskan aku Tidur dengan Charlie lagi Aku ambil Charlie Aku tidur sama dia Yaudah jadi temen aku Sampai sekarang Sampai sekarang Dan anehnya Aku yang punya dia Dia tidak pernah menampakkan diri Dia seperti apa Malah temen-temen aku yang bisa lihat Termasuk binan tamu Apakah ada yang pernah lihat juga Ada Ada dua Tiga orang Tiga orang Iya Memang dia kan anak kecil Cewek Umurnya mungkin Lima Sampai tujuh tahunan Gak tau sekitaran itu Dan kalau dia ditanya Siapanya Eka Siapanya Risma Adiknya Dia menganggap aku adalah kakak Jadi it's okay Tidak masalah Yang penting kita tetap berdampingan Betul Tapi kalau boleh tahu Dulunya Apa namanya Beli kah Atau misalkan dikasih Beli Dikasih Dikasih dari om di Surabaya Aku gak tau itu dari mana ya Cuman aku dikasih aja Karena aku suka sekali boneka Barbie Dan ini kan beda dari Barbie lainnya Betul Jumbo Kadang kayak gini Mungkin orang yang sifatnya mungkin kurang Gimana ya Makhluk seperti mereka itu Tidak bisa dibohongi soal hati manusia Betul Mereka yang tahu gitu Mungkin Aku gak tau Cuman orang itu takut Dan pernah juga Charlie bikin anak panas Si Kayla itu Si Gemula Oh iya Misalnya gak kulit di story WA nya Iya Dia sempat kayak Ditakut-takutin Terus malamnya panas Terus kayak Charlie kesini Tapi gak sama Mbak Risma Berarti Kayak si Charlie nya main kesana gitu Iya mungkin ya Cuman ya Itu beberapa orang sih Cuman aku gak apa-apa Yang penting Kita punya benda Ya kita Hanya jadikan teman aja Tapi kita gak ngasih makan Gak ngasih ini Karena kalau kita ngasih makan Jatuhnya kayak jimat dong Kalau mau ikut ya Tapi Ya kayak gitulah Gak usah harus Kita kasih makan Kita kasih ini Di hari-hari terbentuk kita apain Dan menurut aku juga Yang penting tidak mengganggu Mengganggu nya dalam hal Tidak melarang aku untuk beribadah Tidak melarang aku untuk males Jadi It's okay itu Berarti positif Itu serbangan sih Terus semakin kesini Semakin kesini tuh Semakin peka lagi Di rep-rep itu Sering banget Bahkan sampai Bangun di dalam mimpi gitu Bangun di dalam mimpi Apa namanya ya Aku gak ngerti istilahnya Tapi Sampai kejadian kayak gitu Bangun di dalam mimpi Iya itu sudah terjadi mungkin Lima kali Dan terakhir kemarin hari Minggu Minggu kemarin Iya Sebelumnya lebih peka lagi Kerasa ketika ada teman aku Yang meninggal kecelakaan Atau mungkin tidak wajar Mohon maaf Sampai tiga hari Aku gak bisa tidur nyenyak Pasti aku kayak tidur ayam Tidur ayam gimana ya Iya kayak gagal Tidur teman kayak Majap-majap Terus bangun Itu kejadian tiga kali Ada teman aku yang meninggal kecelakaan Kita nanti bisa kirim alkot ya Buat mereka ya Walaupun bukan teman dekat Tapi pernah ketemu Pernah ngobrol Dan aku tahu jelas dia seperti apa Itu ketika aku mau tidur mau nyenyak Selalu denger nama dia Atau dia manggil Wajahnya kelihatan gitu Kalau aku lanjutin tidur Aku akan dikasih lihat kejadian sebelum dia meninggal Dan aku gak mau melihat itu Tapi alhamdulillahnya aku lebih peka Ketika mimpi itu berbahaya Atau membuat aku terkejut Aku langsung memutuskan Stop berhenti mimpi Nah otomatis ketika aku memaksakan diriku untuk bangun Kan jadi direp-repi Medisnya kan ada Medisnya ketika otak lagi istirahat Dipaksa bangun Berlawanan dong Nah mungkin seperti itu Tapi kalau direp-repi cuma hanya gak bisa gerak Gak masalah Tapi kan kadang lihat sosok Jadi kan serem kali gitu Betul Aku juga pernah itu Kalau misalnya direp-repi Udah kayak gini Kayak mau keluar Tapi ada mukanya gitu Ada Walaupun mukanya gak jelas ya Tapi kan serem ya Betul Terus bukan cuma itu aja Terus kayak ke beberapa tempat Yang mungkin Pernah terjadi kecelakaan Meninggal di tempat Dan lain-lain Aku kadang pernah beberapa kali dikasih rasa Kayak ada yang mungkin Ketusuk atau apa tuh Merasakan itu loh Kayak ketusuk gitu juga Iya merasakan apa yang dirasakan Sosok terakhir disitu Makanya aku kalau ada Mungkin jalan abis kecelakaan Aku seminggu gak lewatin dulu Biasanya kan kalau jalan abis kecelakaan Ada info berita Atau ada Ada apa sih Garis polisi di jalan gitu Makanya aku kadang menghindari itu Itu buat aku Serem banget ya Karena aku tidak melihat Tapi aku merasakan Dan aku gak tega gitu Tapi Kalau bisa di tempat-tempat Kayak tadi ada yang kecelakaan itu Pernah gak sampai Kayak Bisa melihat Orang yang Ataupun arwah yang disitu Gimana Alhamdulillah gak sih Alhamdulillah gak sih Gak-enggak Langsung gak gitu Gak Cuma kalau misalkan Kayak ketusuk itu Terasa sakit di badan kita Lebih gerasa aja Dan pernah juga Cerita itu Tiba-tiba Langsung Karena aku kan orangnya Imajinatif banget ya Kamu ngomong Aku langsung terbentuk Sama juga Kadang sebelum orang ngomong Menjelaskan deskripsinya Ini cewek ini Aku sudah terbentuk dulu Cuma aku diem Aku akan memvalidasi ulang Mengkonfirmasi ulang Apakah sama atau tidak Ketika misalkan ada orang lagi Ceritain ini Kita itu udah kebayang Bakal ini Sama ya Itu serem banget Terus Aku sering banget juga Membuktikan kejadian Yang aku alami Di mimpi Di dunia nyata Mudah gak Kamu di mimpi Pernah main kesini Tapi di dunia nyata Aku belum pernah kesini Tapi setelah berapa kali Kamu buktikan Termasuk aku Sini juga dari mimpimu Tidak sih Waduh Terimak Jangan sebelum aku main kesini Sudah hadir dulu Dalam mimpim-mimpinya Waktu itu aku selalu mimpi Ilustrasinya ya Aku di hotel tua Dengan bangunan warna putih Kemudian Dari lobby Ke pintu gerbang Masuknya itu jauh Bayangin gak Halamannya itu luas banget loh Terus ada semak-semak gitu Terus pada saat aku Di hotel itu Aku selalu dikejar-kejar Pembunuh Disitu aku lari-lari Aku dikejar-kejar Dan itu kayak arilol banget Itu mimpi sekali Dua kali Tiga kali Loh Aku mimpinya disini lagi Di tempat yang sama lagi ya Pada saat itu aku habis show Di Jakarta Aku lupa tahun berapa Terus kita berunduh di Cikarang Sempat cari hotel Penuh karena lagi Untuk isolasi covid Pada saat itu covid Jadi banyak hotel yang Dipakai buat Isolasi itu Iya Pada saat itu di Cikarang Terus sempat itu Udah jam 12 malam Aku sama Satu orang Terus ada supir Sama mamah Nah aku tidur nih Terus mamah sama supir Udah di lobby Pas aku bangun Eh bangun dong Dimana nih Kok gelap banget Nah aku mikir dulu Kok kayak kenal tempat ini Terus abis itu Waktu di mobil Kan kalau kita lihat sini Ekor matanya tetap bisa liasan Aku melihat Orang rombongan itu Jalan berbundung-bundung Tapi Ukuran kaki mereka itu Setinggi ekor mataku Berarti terbang kan Iya Mudah gak Jadi kakinya mereka tuh Telapak kakinya tuh disini Berbundung-bundung jalan Ada apa nih Gak beres nih Terus mamah manggil Sini-sini ke kamar Kamarnya tinggal satu Jadi ilustrasi kamarnya itu Ilustrasi kamarnya itu Kayak tusuk sate Ini tangga Kamar disini tinggal satu Terus ada tangga lagi naik Terus tinggal satu Tinggal satu aja Mbak bu Gitu kan Oh ini Coba masukkan Ngecek Terus gimana ris Gitu mamah kan Terus pas aku masuk Aku liatin satu persatu Aku kayak kenal tempat ini Terus tiba-tiba Aku terdiam beberapa menit Aku melihat kejadian Yang menyerapkan sekali Ada beberapa orang yang masuk Kemudian membawa senjata tajam Dan dari situ aku bilang Mah jangan disini Kita pindah Ada apa Kita pindah segera Akhirnya kita gak jadi disitu Sama persis Sama yang dimimpi Sampai ke Lima karet Tiga kali Sama persis Dari chatnya Dari lokasi Aku lupa hotel apa ya Karena baru bangun Tengah malam juga Itu Sampai ilustrasi Dari lobby ke gerbangnya Itu sama persis Sumpah beneran Cukup berinding banget ya Aku dengerinnya juga Soalnya Itu tadi ya Kalau misalnya ada orang lain ceritaku Imajinasinya juga Kayak masuk dalam ceritaku Jadi ini terserah sih Buat teman-teman mau percaya atau tidak Tapi beberapa pengalamanku ini Memang berproses Dari yang gak liat Makin peka Makin peka Sampai titiknya sekarang Dua mimpi terakhir Yang terbukti sama aku Itu sangat berkesan sekali Yang pertama Aku kan memang suka Ziarah ya Akhir-akhir ini Semenjak buyut gak ada Aku percaya mungkin Buyut itu mungkin memang dulu Ya Orang dulu lah ya Mungkin punya kelebihan Diturunkan ke aku cucunya Dan aku percaya dengan Titisan reinkarnasi Katanya titisan reinkarnasi adalah Dari buyut leluhur kita itu Sudah menitiskan ke satu cucunya Betul Jadi Yang dipilih Tidak akan bisa memilih Betul Ada juga soalnya Cerita yang aku pernah denger juga Kalau misalkan Turun-temurun Mengenai hal-hal seperti Apapun itu Pasti diturunkan Dari cucu ke cucu ke cucu Gak langsung gak anak Betul Jauh ya Jauh Dan Orang-orang yang misalkan Diturunkan kayak gitu Gak bisa Nolak Gak bisa nolak Gak bisa menghentikannya Udah dikasih Kecuali dari si buyut Ataupun Yang ngasihnya itu Udah aku mau nyetep Gak jadi ke Misal gak jadi dikasihkan Gak risma gitu Orang lain Gak bisa Kasarnya gak bisa intervensi Ketika diberikan Hak-hak Untuk Dikasih Kayak gitulah Betul Apalagi kan ini Benda yang tidak terlihat Beda dengan Mungkin fisik Kita bisa memutuskan Atau Menegosiasi gitu Jadi ya Seperti itu Dua mimpi terakhir itu Aku suka siarah kan Aku mimpi Itu di Malam Selasa Hari Senin Berarti Mimpi pertama Aku ke Gak tau di daerah mana Pokoknya aku di mobil Habis itu aku lihat di Google Maps Alamat makamnya Ada di Google Maps Berarti itu Sudah menjadi situs budaya Pasti bukan makam sembarangan Karena sudah terdeteksi Terus Sampai situ Jauh banget makamnya Jauh banget Terus Ada Aku mimpi pertama tuh Lihat Tangga Bukan tangga Apa sih namanya Pinggiran Tembok Tembok keliling Pinggiran Kayak gaburan gitu Bukan sih Tembok biasa Tapi panjang Tinggi gitu kan Terus disitu aku lihat Temen aku Ada temen aku Temen aku yang Sampai sekarang juga Nemenin siarah Gak mas ngapain disini Bangun abis itu Mimpi selalu jam 2 Termasuk kejadian reprepan Juga selalu jam 2 Jam 2 Ada apa dengan jam 2 Jangan tau Terus abis itu aku cerita ke Yang aku anggap sebagai guru aku Aku cerita Coba ditunggu lagi nak Siapa tau Ada lanjutannya Karena mimpi itu ada bunga tidur Ada petunjuk Dan apa juga Mimpi malam berikutnya Ada anak tangga mulai muncul Anak tangga tuh Terus aku naik 1 anak tangga Bangun lagi Mimpi berikutnya 3 malam aku dimimpiin Aku berada di tengah-tengah Sudah di puncak Bawahnya anak tangga Banyak banget Gapura Keliling tuh gak sih Kayak kamera yang muter gitu Lu bayang gak Abis itu Dimana ya mas Aku telepon ke temanku Yang dimimpiku Imogiri mbak di Jogja Aku gak tau Imogiri sebelumnya Imogiri itu yang makam Kerajaan di daerah Jogja bukan Iya Imogiri itu makam Sultan Agung Itu Raja Mataram Islam Betul Kayaknya itu Aku gini Imogiri apa mas Aku gak ngerti Aku belum pernah kesana Itu di Imogiri mbak Terus aku cerita ke guruku Gimana mbak Langsung kesana besok hari Jumat Mimpi berarti kan Senin Setelah serabu Jumatnya langsung main Jogja Aku ke Jogja Aku perhatikan setiap Chat temboknya Anak tangganya Pas aku nyampe atas Nangis bener-bener nangis Kenapa Karena itu yang aku liat di mimpi Iya aku merinding banget Kebeng gak Nangisnya tuh terharu Ya Allah Kok aku bisa sih Membuktikannya Yang aku liat di mimpi Bener-bener nangis banget disitu Dan aku masih belum tau Sampai sekarang Hubungan aku dengan Ya mungkin Mataram Apa Iya Cuman Aku pikir Apa ya Kayak Orang sampai dikasih mimpi Kayak gitu Suruh datang kesana Kalau Menurut gue Kalau gak ada Gak ada Apa istilahnya Keluarga hubungan silsila Atau apa Barangkali kayak aku pun Gak bakalan dikasih mimpi Suruh kesana Sampai dimimpikan Sampai di Makam Imo Giri itu Bukan hanya Sekali mimpi Tapi itu berkelanjutan Ada lanjutannya Iya Barangkali itulah Mungkin nanti ke depannya Kayak tadi Step by step Akan dikasihkan Yang tadinya Belum bisa liat Termasuk Nantinya termasuk Dari Tadi ada Kita mimpi Imo Giri Terus Sampai siara kesana Barangkali nanti akan ada Titik terang Kenapa si Risma itu Dikasih mimpi kesana Sampai disuruh siara kesana Mungkin nanti sih Seiring berjalannya usia Nanti akan terbukti Dengan sendirinya Terus gak lama Dari situ Aku dapat mimpi lagi Sama di makam Tapi kijinnya Itu putih Semua Kijinnya Kijin itu apa ya Makamnya itu Dari keramik Putih semua Terus aku gini Ini dimana ya Waktu dimimpi Itu udah gak lama jaraknya Terus kemarin Tiba-tiba ada keinginan Untuk kembali lagi ke Imo Giri Tapi sebelum itu Ke Kota Gede Kota Gede kan tempat Ayahnya Sultan Agung Lebih tua Jadi Raja Mataram pertama Punya anak ya Sultan Agung Yang di Imo Giri Belum lama Kalau gak salah Kemarin tanggal berapa ya Waktu Inlet 8-9 Februari 2004 Kemarin Awal bulan Aku memutuskan Kembali ke Imo Giri Tapi sebelum itu Aku pengen ke Kota Gede Karena disarankan Dengan temanku Ke yang lebih tua dulu Mbak Di Kota Gede Bapaknya Lalang ke hubungannya Angger enggo Atinmu Sekepengen mesti Kok karap menganah Beneran mas Aku pengen menganah mas Lihat hari yang bagus Kan hari Jumat bagus Untuk siarah Kau kesana hari Kamis Ke Kota Gede tuh Malam Jumat Malam Jumat Dan Alhamdulillah Ketika aku siarah ke Jogja Selalu diberi kemudahan Yang pertama Di jalan Alhamdulillah lancar Gak liat kecelakaan Gak liat apa Kecuali macet mah itu Wajar ya Di Indonesia sekarang macet Biasalah gitu Terus ke Jogja Selama sejarah Tidak pernah diberi hujan Gak pernah dikasih hujan Pas pulang baru hujan Udah selesai siarah itu Iya Baru hujan Terus Terus habis itu Waktu di Kota Gede Malam Kita nyampe Kota Gede Itu jam setengah Sebelas malam Biasanya Banyak orang yang Di depan mas Jadi tuh gak bisa masuk Karena Hanya orang-orang khusus Yang bisa masuk Di malam hari Dan di jam-jam tertentu Kalau siang Mungkin masih Bebas lah ya Nah pada saat itu Langsung ganti kemben Ayo gak udah boleh masuk Kita berempat ya Sebentar Di sana ganti kemben Berarti harus Pakai pakaian adat Di daerah Jogja sana Ketika mau uji anak sana Itu bukan pakaian adat Itu pakaian keraton Karena di Imaugiri dan Kota Gede Masih menjunjung tinggi Budaya keraton Zaman dulu ya Cewek pake kemben Jadi tidak boleh berhijab Orang zaman dulu Tidak ada yang berhijab Tutupan pun gak boleh Harus dilepas Pake kemben pake jarit Kalau yang cowok Pake beskap Pake lurik Gak boleh pake alas kaki Dan di makam Kita gak boleh merekam Jadi kita cuma di luar aja Itu aturannya Kita masuk kan Berempat Aku sama temen aku Cewek Sama dua temen aku Kita masuk Itu awalnya tuh kayak Bayangin aja Makam kayak biasa Tapi jalan setapaknya Di tengah-tengah makam itu Dikarpetin hijau Itu biasa Terus makamnya Itu disitu berarti Tempat yang penembahan senopati Bapaknya lagi ada Ki agung pemanahan Jadi disitu ada Mbahnya Bapaknya Itu sekeluarga Oh satu keluarga Kayak makam keluarga Kerajaan gitu Nah pas mau masuk ke makam keluarganya Itu kayak ada rumah Terus kita masuk Itu gelap banget Gak boleh pake lampu Gak boleh pake Flash HP pun Juga gak bisa berarti Gak bisa Waktu itu pake lilin ya Nah Terus jarak dari makam ke makam Itu hanya Satu telapak kaki kita Jadi kalau kita lalui-lalui Disitu otomatis jatuh Satu telapak kaki Pelan-pelan jalan Habis itu berdoa Disitu Untungnya Kita ada barengan Rombongan dari Solo Jadi Ada yang meminta Lil sholawatan Dan ding-dingan gitu Itu serem banget Pertama kali aku ke kuburan Sebanyak itu Malam-malam ya Terus waktu itu Pas pada berdoa Aku sambil lihat Kanan-kiri Kanan-kiri Berinding banget Kenapa Kijing dan semuanya Itu yang aku lihat Dimimpi Sama yang dimimpi Yang putih yang aku bilang itu Sama persis Aku berdoa nangis disitu Mereka pada solawatan aku Nangis Karena apa? Karena yang aku lihat Dimimpi Aku lihat lagi Buktiin lagi disitu Sama persis Demi Allah ya Aku gak bohong ya Yang berinding juga Terus abis itu Waktu itu aku berdoa Mereng Aku gak terlalu fokus mereng Karena aku takut Aku melihat Di depan makan Aku seperti melihat sosok Tapi gak jelas Yang kelihatan hanya Pundaknya kesini Aku gak pernah minta Untuk dilihatin Tapi aku hanya bertanya Ya Allah Berilah petunjuk Kayak hidupku tuh sedang Teka-tek silang gitu loh Protus banget gitu Apa hubungannya gitu Dan disitu Aku merasa tertampar sekali Ketika aku membuktikan itu semuanya Aku merasa gini Allah itu baik banget sama aku Kasih kelebihan Yang mungkin tidak semua orang Bisa dapatkan Jadi tolong Riz Jangan sia-siain hidup kamu Jangan pernah ngeluh Sampai banget hidup Pengen udahan Itu salah banget Berhenti cukup Sampai sini Aku disitu bener-bener Minta maaf sama Allah Aku berterima kasih Maaf ya Allah Kalau selama ini mungkin aku Masih banyak ngeluh Dan lain-lain Dan aku berterima kasih Atas ini Dari situ aku menyadari Aku ingin Aku sudah menerima Kelebihan ini Dan aku berharap Semoga ada efek Yang bisa bermanfaat Untuk membantu orang lain Disitu aku Bener-bener ngerasa Itu banget Itu yang aku lihat Bener-bener ngerasa Meninggu apa Pas kamu cerita lagi Kelihat kanan-kiri Disitu Ternyata Apa ya Yang Kamu membitkan Selama beberapa hari Makamnya yang putih itu Semakin menjadi aku penasaran Sebenarnya si Risma itu Siapa Aku juga gak tahu Kalau aku nanya Sama diriku sendiri Cuma beberapa kejadian itu Berhubungan Maksudnya Yang aku datangin Yaitu keluarga Kalau ditanya Kamu ngapain Kesana-sana Itu bukan kemauan aku Itu dari mimpi Jadi kalau sekarang Kamu ngajak aku Ayo Riz kita ke makam ini Belum tentu aku mau Karena itu semua Tidak direncanakan Semua itu juga Tidak ada yang kebetulan Aku gak sangat reti Betul sepakat Semua tidak ada yang kebetulan Dan semuanya itu Pasti ada maksud Dan tujuan Bener banget Aku pun pengen Kembali lagi ke sana Disana kan juga ada sendangnya Kemarin belum sempat mandi Karena belum persiapan Kalau mandi berarti Kayak pidadari Nanti ada yang pelangi itu Itu malam ya Ya itulah Itu beberapa yang aku Alami Terus ada juga Satu mimpi Yang belum pernah Aku temuin Di dunia nyata Tapi aku berkali-kali Ketempat itu Dalam mimpi itu Dalam mimpi itu Dan menurut Sesepuh-sesepuh Berarti kamu memang Reinkarnasi Seseorang Mereinkarnasi Sosok dulu Yang pernah hidup Yang belum kamu buktiin Di dunia nyata Itu adalah tempat Yang dulu Kamu singgahi Mungkin memang Tidak ada di dunia sekarang Dan aku masih ingat Betul Tempat ya Itu memang rumah Terus Nuansanya hijau Aku gak ngerti Apa yang ada Yang menarik ini Ketika kamu bilang Masih ingat Rumah itu Kalau misalkan Perbedaannya ya Teman-teman Kalau aku mimpi itu Ketika misalnya Kita bertemu siapa Semakin diingat Semakin hilang Semakin hilang Tapi bedanya Semakin diingat Semakin apa ya Pengen diingat Semakin jelas Semakin menarik Sosok Risma itu Sebenarnya siapa Aku juga Itu serem banget ya Terus Yang lebih serem lagi Ini gangguan Di tidur Mungkin teman-teman Di whatsapp Sering melihat Aku bikin status Setengah malam Betul Insomnia Tiba-tiba Jam 1 Bikin story Jam 3 Bikin story Lagi-lagi Iki bocah Gak tidur Gak tidur Gak tidur Gak gimana Insomnia aku tuh Parah ya Maksudnya Sampai benar-benar Pernah Belum lama ini Gangguan itu Sampai Masuk subuh Baru aku Bisa tidur Sampai aku harus Nyalain merotal Ayat kursi Atau ayat rukiah Di hp Non-stop Sampai subuh Ya jadi Gangguan tidur Juga lumayan Keras ya Buat aku ya Aku sering Sering banget Direp-repi Sampai Fasenya yang biasa Sampai yang gak biasa Karena sampai Yang gak biasa Sampai Pernah aku baca Selat Anas Itu Ngikut loh Ngikut baca Siapa yang ngikut baca Sosoknya Itu cewek Simbak Kun ya Itu cuaranya Cementer banget Kulang udah bilang 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 Berliling banget aku bro Itu keliling Di Tapi Sebenernya bilang Aku pun juga pernah Dulu waktu bahas SMP ya Kan ada temanku Yang Kesurupan Kayak gitu kan Coba disitu Waktu itu Aku Posisi sebagai Ketua Osis kan Mau gak mau Disitu yang Tahu jawabkan Sebagai ketua Osis Iseng kan aku bacain Suratan itu Termasuk Alfa Dan lain-lain Itulah Surat-suratan pendek Yang aku bisa belajar Ketika aku baca Surat Al-Fatihah Yang kesurupan pun Ikut Ngikutin Dan bacaannya itu Lebih bagus dari aku Cuma disitu aku ingat Yang disini yang bermain Adalah bukannya Aku fahsendal Membaca Tapi Keyakinanku Cuma cuman gitu Karena kadang Pikiranku terlalu itu Terlalu di Apa ya Gak fokus Jadi aku gak Belum yakin Termasuk ketika Di Rep-Repi Aku juga beberapa kali Di Rep-Repi juga kan Disitu pun juga Aku gak bisa Baca yang Yang panjang itu Cuman Al-Ikhlas Yakin Lepas nih Lepas 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 Waktu kita Betul Jadi waktu Rep-Repi Itu yang unik ya Ikut baca surat Anas Aku ingat banget Sosoknya cewek Terus abis itu Beberapa akhir-akhir ini Yang aku bilang tadi Aku lebih peka Kalau mimpi gak bener kan Gak beres Aku tidur Kalau gak salah Waktu itu jam 2 Tidur Sampai aku bisa menangani Ketika aku tidur berapi Aku harus ngapain Yang pertama Aku harus mencari benda Di sekitarku Yang membuat aku sadar Salah satunya HP Ketika aku main HP Kan sadar nih Yang kedua Aku harus Ngelawannya tuh Dengan cara Mengejol-gejolkan kaki Atau merubah Apa Atau teriak Susah banget Itu sih Itu cara yang aku lakuin Ya utamanya Tentu baca doa ya Nah pada saat itu Aku tidur jam 2 Persis jam 2 Terus aku direp-repi Belum melihat sosok apa-apa Ini terjadi kemarin sih Minggu ini Kalau gak salah Main Minggu ya Belum melihat apa-apa Terus habis itu Aku matiin lampu tidurkan Terus aku cuma nyalain TV Ada sinar dari TV Kalau aku harus ke saklar Itu harus turun dari kasur Oh ya Dekat pintu Aku direp-repi udah bisa lepas Aku coba turun Nyalain saklar Kayak saklarnya bodol Gak bisa dipencet Gak bisa dipencet Terus gak nyala juga Mati TV Berhenti gambarnya Suaranya hilang Main HP HP kayak bodol Gak bisa dipencet Kayaknya yang diem aja Gitu habis itu Diem Semua benda mati Terus aku melihat Aku masih tidur Ini gak beres Ini aku udah bangun Tapi aku masih tidur Oke Riz Ini bukan di dunia nyata Jadi aku bangun Di mimpi Itu yang tadi kau bilang Bangun di mimpi Iya Itu pertama Terus aku coba Balik-balik posisi lagi Terus aku coba lagi bangun Semakin keras lagi Aku gak bisa mengapa-ngapain Yang kedua Aku coba turun lagi Jadi aku masih bisa mikir Ketika dirip-repi Aku coba turun lagi Aku mengandungi saklar Aku main HP Tetap mati Riz Terus ini belum di dunia nyata Kamu harus balik Harus balik Yang kedua Anehnya apa Aku balik ke kasur Aku ngepasin badanku Tau gak Masuk gak? Masuk gak? Masuk kembali gak? Di film-film itu berarti ya Keluar Terus aku masuk Ngepasin lagi Dan itu Sampai aku ngejol-ngejolin kaki Kayak Masuk gak? Masuk gak? Masuk gak? Coba tidur lagi Itu balik dua kali Aku bangun Belum di dunia nyata Coba tidur lagi Yang ketiga Ada sosok di sebelah kiri Aku kerasa banget Sosoknya duduk nyamping Aku gak ngeliat Tapi aku merasakan Ada sosok Tangan kanan sosok itu Megang kepala aku Kenceng banget Tanganku begini Tangan kirinya Mencet Keras banget Positifku adalah Sosok itu Biar aku gak Kemana-mana Aku dipegang Dipencet satu titik Sakit banget Aku teriak Dua titik Sakit banget Yang ketiga Titik yang ketiga Sakit banget Sampai aku teriak Aku berkeras banget Disitu aku terbangun Dan bangun beneran Pas aku bangun Aku coba Ngosong-ngosongan Aku coba nyalain hp Aku Setiap kejadian seperti itu Aku selalu langsung buka hp Lihat jam Jam berapa 2.2.15 Berarti kejadian itu Cuma 15 menit Aku nyalain hp Aku coba turun Nyalain saklar Aku gejol-gejol di Lantai Aku cubit-cubit Itu aku udah sadar Mungkin sosok itu Bangunin aku Positifnya seperti itu Tapi itu serem banget Aku bayangin Udah Jadi yang di film-film Itu ternyata Bukan hanya Tapi memang Ini berasal dari Pengalaman-pengalaman orang Barangkali ya Yang terus dijadikan Kayak misalkan Orang yang koma Di rumah sakit Tiba-tiba bangun Terus liatin situasi Itu gitu kan Terus liatin situasi Beneran gitu Teman-teman Bukan hanya Yang di film-film Kita lihat itu Apalagi di film-film Indonesia Itu kan banyak yang kayak gitu ya Tapi ini Beneran terjadi Sama si Risma ini Mungkin beberapa orang yang tahu Itu mungkin nanti bisa dibantu Jawab di komentar Itu peristiwa apa Tapi ada yang menyimpulkan Itu lucid dream Itu astral projection Atau itu rogoh sukmo Aku gak ngerti Istilah yang sering dulu Rogoh sukmo Aku tidak tahu Tapi itu serem banget Karena Alhamdulillahnya Aku diberi kesadaran Yang mungkin Pekak sekali Jadi aku tahu Itu bukan dimimpi Coba kalau aku gak peka Ngikutin terus Kan kita gak tahu Gimana cara baliknya Dan gak tahu Kita Barangkali gak bakalan ketemu Kita pakai segini Bisa menceritakan juga Dan aku sekarang Udah gak mau matiin lampu lagi Kalau tidur Serbuk Dari pengalaman itu Sampai sekarang tidur harus Nyala Nyala Lampu kamarku 23 watt Pernah juga Ketika aku tidur Aku matiin lampu Setiap aku bangun Lampu sudah nyala Sebelum tidur nih Kalau matiin lampu kan Set gitu Aku jelas matiin Riz Gak mungkin aku bangun Ngelindur Turun Iya Bangun bangun Sudah nyala Pengertian sekali ya Itu lebih dari 3 kali Gak mungkin kebetulan Betul Tidak ada sesuatu yang kebetulan Masa orang lindur Setiap waktu Gak mungkin kan Tidak bangun ini Buat apa juga ya Aku selalu kayak Aku tadi tidur Matiin lampu Tapi kok sekarang Nyala Berkali-kali Tapi sebentar Pintu kamarmu itu Dikuja bang Barangkali Ibu muka Di kunci Aku tidur selalu di kunci Selalu di kunci Dan pernah juga kejadian Aku pulang dari Jakarta Waktu itu Di rumah cuma ada mbak Waktu itu mbak Abis nyapu kamarku Tiba-tiba Pas aku pulang Kamarku kekunci dari dalam Kuncinya ceklek Karo glendel Mbaknya di dalam Oh udah selesai nyapu Udah Pas aku pulang Sampai rumah jam 3 pagi Aku agak bete Mau tidur Kamarku kunci Omku Masuk dari Jendela Jendela Ceklek Siapa sekarang Jelus yang ceklek Kuncinya di dalam Ngeri Di kamar ya Terus Ada cerita lain Itu Buat aku sih Gangguan mimpi ya Aku masih belum tahu Itu apa Dan Ya Semoga sih Tidak mengganggu Iya Semoga tidak mengganggu Terus juga Apalagi Lihat aktivitasi Risma yang begitu badan Semoga aja bisa Yang Gangguan-gangguan Yang sebelumnya Di alam itu Udah Hilang lah Biarlah ketika Setelah aktivitas selesai Istirahat Ya udah gitu Jangan ada gangguan-gangguan lagi Semoga aja Semoga kedepannya kayak gitu Iya soalnya Kalau gak tidur juga Aku mikir rugi sendiri lah Betul Capek kan Gila Gak tidur tuh gak bisa Mau tidur takut Kayak diintimidasi Kayak kamu diawasin Diawasin Itu tuh Pusing banget Terus aku pernah juga tuh Waktu Tirep-repi itu Pernah yang Rasanya aku diceke Dan ada Sampai ada bekasnya Ada bekas Bukannya Coretan Apa Cakaran ya Kayak cakaran gugu Iya cuma satu sih Aku ada fotonya juga Nanti mungkin boleh aku tampil Boleh ditampil Percaya gak percaya ya Itu memang benar Terjadi Setiap jam 2 Ya jam 1 Sampai jam 3 Pasti di jam-jam itu Tapi kalau sudah masuk Mau subuh Aman banget Udah Pas gitu Dari gangguan-gangguan itu Menarik banget ya Tapi Udah panjang banget ya Yang menarik nih Aku simpulin Ada 2 pertanyaan Yang pertama nih Dari tadi tuh Ada Apa namanya Kamu dimimpikan Suruh ke makam ini Makam ini Tapi ada gak Bocoran gitu Sebetulnya itu Si sosok Ekarisma itu Siapa dan Apakah memiliki Garis keturunan Dari Kerajaan di Yogyakarta Atau mungkin Disini Dari siapa gitu Intinya Iya itu yang Masih aku cari Sampai sekarang Karena buyut Sudah meninggal Semua terjadi Setelah buyut Meninggal Intinya aku lebih peka Semakin terbuka Terbuka ya Setelah buyut Gak ada Jadi aku gak tau Aku keturunan siapa Aku sesudah siapa Gak tau Arahku Ke kota gede Ke imugiri Untuk ngapain Aku tidak Belum tau Dan masih mencari Belum ada Yang ditanyakan Yang bisa ditanya Dari keluargamu Keluarga tidak tau Dan beberapa Orang Pintar Yang aku tanya Termasuk Di dalam Yang menjaga Makam kota gede Jawaban mereka sama Yang bisa mengetahui Nanti diri sendiri Kalau sudah saatnya Akan tau Tapi kan aku bertanya-tanya Gimana caranya Aku tau gitu Berarti biarlah itu Sebagai misteri Dan akan dipecahkan Oleh dirimu sendiri Nice Makanya aku selalu percaya Hidup adalah misteri Kita gak akan tau Apa yang terjadi ke depan Jadi kalau teman-teman disini Gimik 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 Pasti kamu belajar Banyak juga yang nuduh Kamu mempelajari ini Mempelajari ini Aku gak pernah mempelajari Hal spiritual Aku gak pernah ingin Terjun ke hal spiritual Kadang pun aku ingin Hidup dengan normal Tapi semua ini adalah Gift dari Tuhan Betul Dan aku harus menjaga itu Menjaga dan mensyukur Betul Karena tidak semua orang bisa Kayak gini Betul Jadi sekarang teman-teman Kalau mungkin lihat aku Di acara pakai dupa Kembang Itu hanya untuk sebuah Aromaterapi Dan aku menghargai leluhur saja Jadi yang dihargai Ya bukan hanya manusia Leluhur juga harus dihargai Kenapa? Leluhur sudah memberikan Banyak berkat ke kita Leluhur memberikan Banyak ilmu ke kita Leluhur memberikan Banyak kesenian Yang bisa kita nikmati saat ini Jadi kita harus Mutualisme lah Begitu Bukan menyembah Sejarah pun banyak Yang berpikir negatif Tergantung niatnya Berdoamu ke siapa? Ke Allah Hanya saja Di depan makam Beliau yang kita Hormat Berdoa pun Juga dimanapun Juga boleh Kalau tidak salah Kecuali di dalam toilet Iya betul Kecuali ya aku sejarah Sultan Agung Ini maaf ya ini Kecuali Aku minta kaya Aku minta ini Itu salah Sultan Agung tetap Khususan al-fateha Kita mendoakan Mendoakan beliau Terus Saya berdoa ya Allah Semoga dilancarkan Ini tetap Menyebut nama Allah Jadi jangan Memandang sebelah mata Orang-orang yang mungkin Kejawen Ya kita hanya Meneruskan lah Ilmu yang diberikan Oleh leluhur kita Pertanyaan terakhir Ini aku Tahu Si Risma itu kan Dari beberapa kegiatan Termasuk kemarin Yang ada festival Terus kemarin Kowongan Putri Jerami Emas Dan juga Lihat yang sekarang Tapi Yang menarik itu Dari beberapa kali pertemuan Melihat si Risma itu Kayak Wajahnya kok Berubah-berubah Di setiap acara Apakah itu Cuma permainan Makeup atau apa Aku pengen ngetanya Ekarisma si Muka Bunglon No makeup Makeup full Jadi MC Jadi Dewi Seri Before After Jadi Putri Jerami Emas Jadi Dewi Ular Jadi Putri Cewek Jawa Jadi Hantu MC juga Pas di TV Jadi Inti Sehari-hari Formal Jadi Model Jadi Penyanyi Makeup Pengantin Beda Semua Oranya Aslinya Begini Sebenarnya Ya itu Kenapa Kamu itu Di setiap acara Setiap momen Ketika jadi model Kok Udah kayak gitu Ketika tampil Jadi Putri Di acara Cowongan Kok Beda Terus Sekarang Jadi Host Yang sekarang Terpaksa Jadi Narasumber Kok kayak gini Setiap Setiap penampilan Selalu Langsung berubah Bulan Muka bulan Aku juga Gak tau Yang pertama Mungkin faktor Makeup Yang kedua Mungkin ada beberapa Yang menyimpulkan Aura Memang Auranya Bisa berbeda-beda Didukung Fisiknya Mungkin Logisnya Didukung Dengan niat Dan Totalitas aku Sebagai seorang Seniman Totalitas dalam Menjalani berbagai peran Betul Jadi apa Putri Jerami Emas Kayak gimana Gak ngerti Gini Oke Aku niat Berdoa dulu Aku niat Memerankan sebagai Putri Jerami Fes Tidak berfikir Berhitung Tidak berfikir Macem-macem Ya mungkin itu sih Cuma pokoknya Putri Jerami Emas Karakternya kayak gini Tolong kamu Aplikasikan gitu Iya Mungkin juga kan Kita punya leluhur Mungkin mendukung Hal itu semuanya Jadi kalau teman-teman Yang bilang Sebelum acara Masci ritual Ritual Gak pernah Gak pernah Ritual Jadi banyak juga Yang nuduh Pakai susuk apa Oh iya Banyak Banyak Dukun Ini-ini Itu orang-orang Yang mungkin Berfikir Setengah-setengah Dan hanya Melihat dari cover Aku gak pernah Pakai apa-apa Makan apa aja Makan semuanya Karena kalau orang Pakai apa Kan gak mau makan Ini Semua aku makan Semuanya apa Dari air wudhu Wah Masya Allah Banyak juga sih Yang bilang Taunya tuh Aku bukan Islam Ada pernah yang Anggap aku tuh Buddha Mungkin gara-gara Sering mainan Cepat gitu Mungkin ya Mungkin ya Bunda atau Hindu Tuh orang Kita beribadah Tuh gak harus Dipamerkan kan Kita mau sholat Mau gak juga ya Kalau aku sholat Ngapain aku kasih tau semuanya Gitu kan Untuk aku sendiri Tapi aku percaya Sebanyaknya berkat Atau ilmu Yang diberikan oleh Leluhur sama Allah Juga Kalau kita gak beribadah Juga ya Tetap Betul Apapun itu Terkait dengan ibadah Cukup sebagai hubungan kita Dengan Tuhan Betul sekali Iya Ini lumayan komplikatif Dan tapi aku ambil Inti-intinya aja Mungkin teman-teman Yang mungkin pengen Aku ceritain di part mana Bisa komen lah Spesial untuk membahas Topik itu Atau si Charlie Atau meditasi Komunikasi dengan Charlie Nanti kita bisa Manggil mediator ya Atau kamu mau jadi mediator Sepertinya cukup Terima kasih ya Kalau misalnya Ditawari jadi mediator Ngeri juga Gak lu lihat nih kan Rinti gak lu lihat Ini si Charlie Begitu teman-teman Banyak pangat ya Panjang pangat Ternyata Tadi rencananya Cuman mau mengulik sedikit Ternyata udah Mau sejam ya Berarti dari SMP Itu umur berapa ya SMP ya 13 14 13 sampai 22 tahun ini Itulah perjalanan aku ya Perjalanan spiritual aku Musing dari aku Kalimatnya adalah Hidup itu adalah misteri Biarlah kalian yang akan Memecahkannya sendiri Gitu teman-teman Buat kalian semuanya Yang punya kisah misteri Mau berbagi Bukan hanya misteri saja ya Berisba Betul sekali Semuanya bisa aja Semuanya Putusinta dan lain-lain Yang pengen punya teman cerita Punya apa Pengen punya teman ngobrol Boleh langsung hubungi Atau DM di Instagram saya Boleh Di Sidik Nurman212 Atau Eka Risma Eka.Risma Eka.Risma Mau ya Khusus di malam hari ini Kita begal Acara Eka Risma Official Buat kalian yang masih Penasaran dengan kisahnya Nanti Mbak Eka Risma Khusus di part part apa Nanti kita bahas lebih detail Mau ya komen aja di bawahnya Gitu Mbak Risma Terima kasih Dan jangan lupa Subscribe Eka Risma Official Terima kasih Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax